Mental juga, mentalnya harus siap supaya ibadahnya gak bolong-bolong sih, gitu sih, itu sih. Soalnya persiapan itu mungkin biasanya kalau ada tradisi gak sih, kalau Ramadan. Tradisi, tradisi, kalau Ramadan ya gak ada sih tradisi-tradisinya mah. Kayaknya kita gak ada tradisi-tradisi gitu yaudah, kalau misalkan puasa, itu biasanya udah nyiapin diri aja, nyiapin diri kita gitu, masing-masing, keluarga, segala macem sih. Gak ada sih, paling cuman kayak jam tidur gitu, kan udah mulai pasti kebalik nih, kayak kalau biasanya kan tidur malam, ini kan ada cara sahur, sekarang tuh tidur jadi pagi, habis subuh, bangun tuh kadang jam 10, jam 11 gitu, paling pola tidur aja sih diganti sekarang tuh. Jadi harus nyiapin fisik sih. Kenapa? Alhamdulillah sih, tahun lalu kan juga sahur di, ini kan ada punya program sahur. Tahun lalu sih alhamdulillah lancar tuh 30 hari, tapi tahun sebelumnya tuh sempet ada drop di tengah-tengah gitu, sempet sakit lah, mungkin karena kecapean kali ya, gitu sih. vitamin kali ya, minum vitamin gitu, paling, sama, paling kayak, ini sih, apa ya, ya vitamin sih, paling vitamin, terus ya kosongin waktu, biasanya juga gak, gak di-fullin banget gitu, ada waktu buat keluarga gitu biasanya sih. Kalau makanan hijau gak ya? Makanan? Biar, 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 tenaga ada, jadi gak sembarangan gitu loh, besar minyak-minyak, penyakit, apa-apa sih? Karena gorengan yang punya bumbu kacang, cuman banyak hadir di bulan puasa doang, itu sih makanya tuh. Tapi bulan-bulan lain tuh gorengan ada, cuman gak ada bumbu kacangnya, kerupuk kuning gitu, bihun gitu, gak ada, gitu. Makanya kayaknya gak ada jaga-jaga makanan lah gitu, yang penting, yang penting makan, buka, sahur gitu, malam gitu. Paling ngurangin porsi, karena kan emang juga lagi ngurangin berat badan sih kemarin, 2 tahun. Kenapa? Iya, lagi ada program, cuman agak ngeyel, jadi sebenernya paling mengurangi semampunya gitu. Kalau kayaknya lagi, wah enak banget nih, kayaknya udahlah bablas aja gitu, cuman kalau kayaknya, ah bisa dikurangin, dikurangin, gitu sih biasanya. Kalau tantangan terbesarnya apa, Pak? Kenapa? Apalagi punya anak kecil ya mungkin lagi. Tantangan terbesarnya? Ini ada cerita menarik, ini baru hari pertama, ini kan hari pertama ya? Cerita menariknya adalah saya baru pulang, tadi subuh, itu setelah panjang kan, karena hari pertama tuh biasanya kita lebih, sahurnya tuh lebih awal, karena ada tumpengan, ada doa, ada syukuran gitu. Nah itu, jadi dari pagi, siang, sore, malam tuh belum tidur lah. Jadi baru tidur, ketemu tidur tuh bener-bener tadi pagi tuh, tadi subuh. Jam setengah 6 baru mau mulai tidur, baru matiin lampu, tiba-tiba anak bangun, karena ada anak yang kedua kan masih tidur bareng kan. Anak bangun, terus di atas palasnya tuh ada saklar, jadi dia tuh lagi senang mainin saklar itu. Karena saya udah tidur di bawah saklar, jadi dia nginjek pala gitu, nginjek pala begini, terus dia mainin saklar. Jadi baru jam, baru mau tidur gitu, baru, baru, tiba-tiba ada kakinya begini. Itu udah gak bisa ngomong apa-apaan, cuman ngomong sama istri kan, sayang tolong dulu ini, apa anaknya, digamanain gitu, pegangin bentar, pengen tidur bentar begitu. Saking udah ngantuknya banget, udah gak bisa. Itu sih, karena ya tantangannya itu ya, anaknya udah mulai aktif, udah mulai, apa namanya, apa namanya, sudah mulai ya kayak gitu, belajar diri, segala macem. Jadi kita orang tua juga kan harus merhatiin, harus ngikutin perkembangannya itu sih. Jagain emosinya. Kalau waktu buat tidur, biasanya kalau Ramadhan dari subuh tuh sampe pagi, sampe jam 10, jam 11, paling lama jam 11 lah tidurnya jam 10. Dan paling kalaupun disempet-sepetin, sebelum sahur tuh tidur di mobil gitu, istirahat, sempet-sempetin di mobil gitu sih. Sempet ya sih, jam tidurnya terganggu, misalnya kayak dengan hanya tidur berapa jam, sama pengalaman kemarin. Oh, sempet-sempet gak tidur, sempet kalau ada kerjaan pagi, makanya kan saya tuh juga masih baru lah ya di dunia ini kan gitu. Jadi masih, awal-awal tuh apaan aja diambil gitu, apaan aja diambil, mau acara pagi, mau acara siang, sore, malam gitu. Sempet waktu awal-awal tuh saya gak tidur, makanya drop itu tuh. Tapi di tahun-tahun sekarang, alhamdulillah udah mulai coba mengatur gitu. Kayaknya, kayaknya yang paling penting tuh justru bukan cari uang itu, tapi ya kitanya juga gitu. Karena sama aja bohong kalau kita cari uang banyak-banyak, tapi ternyata malah untuk biaya rumah sakit, biaya untuk nutupin kita selama di rumah sakit, segala macem gitu-gitu sih. Jadi akhirnya sekarang kita mulai mengatur waktu itu sih. Gue sih, gue pribadi mulai mengatur waktu itu. Dulu sempet pagi udah syuting, baru pulang sahur nih jam 5, jam 6, baru pulang setengah 6, sampai rumah. Jam 8 udah standby lagi kadang, kan begitu sampai malam gitu awal-awal. Tapi sekarang udah lebih diatur lah. Apa itu mungkin yang membuat agent-agent yang kita mengatur ke alam ini, mungkin kita sampai titik baliknya apa? Oh titik baliknya ya karena kecapean aja sih, karena ngerasa, kayaknya gak bisa deh begini deh gitu. Karena, wah kayaknya gak bisa nih ngobrol sama manajemen, ngobrol sama istri juga. Istri yaudah dikurangin, berarti kalau misalkan selama puasa paginya dikosongin gitu. Artinya mau membangun waktu untuk keluarga juga gitu ya? Ya untuk keluarga, untuk istirahat gitu juga sih. Kalau dilakirat juga kan sekarang tawaran makin banyak nih. Alhamdulillah. Melihatnya seperti apa nih, mungkin untuk harian sendiri dengan hariannya? Ya Alhamdulillah lah tawaran makin banyak, rejeki makin banyak. Ya Alhamdulillah untuk, ya ini momentum lah gitu. Kayak begini tuh buat kita sebagai seorang seniman tuh ini momentum gitu. Harus dimanfaatkan dengan baik ya. Gue mencoba untuk memanfaatkan ini, mencoba untuk terus berkarya di televisi, di manapun, di stand up, segala macem. Gue terus berkarya itu sih. Jadi tetep-tetep, gue syukurin lah, gue nikmatin semuanya, gue jalanin. Oke, teman-teman kan ada juga momentum abang nih, viral. Dengan abang di mirip-miripin sama, itu bang, yang bakal avatar, ya bang, apa, apa, apa. Abang dibangkat lagi, regen, yip-yip. Yip-yip, ya. Banyak tuh yang komen tuh. Itu banyak banget yang komen, regen, yip-yip, regen, yip-yip, regen apa gitu. Sampai gue posting apapun, komen tuh apa, 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 yip-yip, yip-yip gitu. Aduh, ya gak apa-apa sih, gue seru-seruan aja gitu. Selama di miripinnya sama sesuatu yang gemoy ya gitu, sesuatu yang gemes gak apa-apa lah gitu. Sampai anak pun juga bilang itu papa. Oh iya, ada videonya tuh, dia diliatin sama mamanya kan. Ini siapa nanti, nah gitu. Baba dia bilang begitu, karena mukanya mirip. Gue sampe, sampe, gue kan tadinya belum nonton tuh, terus nonton, ngeliatin gitu. Ternyata mirip juga ya. Awal tuh ngerasa mirip apaan sih, apaan sih gitu, karena ngeliat doang. Terus kan ada yang orang ngeditin sampe dilukisin badannya apa, muka gue gitu. Banyak tuh yang kayak gitu. Sampai ada yang suara gue, tapi mukanya muka si apa itu gitu. Tapi yaudah gak apa-apa, seru-seruan lah. Nggak jemput kepikiran gak sih, gue? Apa tuh? Nggak jemput kepikiran gak sih, gue? Nggak jemput kepikiran gak sih, gue. Nggak jemput kepikiran gitu. Paling keselnya tuh, kalau sedangkan kita nge-post apa, komennya gak nyambung gitu. Apa yip-yip, apa yip-yip gitu, kayak misalnya gue lagi posting promo lagu gitu, promo acara. Apa nyanyi nih, apa yip-yip, komennya gitu semua tuh, kadang gitu, kadang gergetan doang. Tapi gak kesel gimana gitu ya, seneng-seneng aja seru-seruan aja gitu. Masih punya ngetiknya? Iya. Jadi emang sering dibecandain lah sama orang gitu, karena ya kalau misalnya kita suka berkomedi, kadang orang tuh pengen berkontribusi untuk komedi bareng sama kita gitu ya, gak apa-apelah, seru-seruan. Apa sih yang mungkin dirasa kayak mirip sampe orang beranggapan kamu? Kayaknya karena mukanya apa itu yang, kalau dia kayak lagi merenggut gini nih. Nah iya kalau dia kayak lagi gini. Dia kan sering banget begini nih. Nah gue tuh sering banget kalau misalnya lagi kesel, lu kayak gitu juga tuh. Nah itu kadang semua orang dimirip-miripin, banyak di screenshot ini disama-samain sama mukanya apa gitu. Kayaknya karena merenggutnya. Terus ada yang apa berdiri juga dimiripin sama gue gitu. Emang orang iseng aja kayaknya dicocok-cocokin terus dah. Kayaknya abang, kadang abang yang naik saklar itu kayaknya abang-abang kayak saka naik. Kayaknya disangkain gue, apa yip-yip beneran kali ya disangkain, makanya diincek-incek muka gue kadang. Terus pengasuh dari model rambut juga gak sih? Iya sama model rambut juga kan gue poni gini gitu. Terus makanya kayaknya dicocok-cocokin aja mukanya bulet, terus bewokan, terus juga ini disama-samain sama orang-orang gitu. Kalau rambut kalau misalnya gak dikasih nama kayak misalnya jadi rambut model Rigen gitu gimana? Oh, ya gak apa-apa kalau misalkan ada gitu. Tapi banyak yang mau motong rambut itu justru dia bilang bahwa malah jadi milip Rigen gitu. Jadi kalau ini kan modelnya sebenarnya kan French crop gitu. Jadi kadang ada orang mau nyukur nih, nyukur French crop gitu. Terus dari Rigen? Iya bukan, dia bukan pengen model gue, dia kayak AI lah kan model ini kan kayak AI, Fadli abangnya Fuji kan ya. Nah kan mirip kayak begini kan, nah bang pengen kayak gini mungkin gitu. Mark tuh sama dia kadang pengen potong French crop keren, malah jadinya kayak Rigen gitu. Jadi kayak potongan gue nih potongan gagal buat dia nih emang nih. Malah jadi mirip Rigen, banyak tuh yang mensen-mensen begitu tuh. Malah jadi redegan. Abang tuh selalu digituin, makanya pasti kayak... Karena mungkin persona yang gue bangun. Kan persona yang gue bangun tuh marah-marah. Jadi kayak orang tuh seneng aja bikin gue emosi, bikin gue marah gitu. Makanya dia mencoba untuk pencandanya begitu. Tapi gak apa-apa lah, santai. Bewok juga kan dari dulu selalu dengan penyampilan dulu. Iya, bewok. Karena saya pernah dicukur bewoknya. Ini tembolok saya gede banget, jadinya kayak ayam gitu. Pernah ada dulu saya film gitu, dipotakin semuanya. Terus jadi kayak orang tapi gak ada tembol, kayak gak ada leher. Jadi kayak nyambung gitu ini. Makanya ini kayak sebenarnya ada jenggotin untuk pembatas. Gitu antara muka sama leher gitu, supaya ngeliatin. Pernah dulu nyukur ini, ada ini, ini, ini. Temboloknya tuh gede banget gitu. Tempat nyimpen makanan ini nih. Begini nih kalau gitu. Makanya kayak kodok, kayak sepungku astel. Mirip banget gini. Makanya akhirnya dijenggotin. Tapi malah menjadi bawah, jadi kan menjadi... Alhamdulillah jadi karakter, ya jadi karakter sih nih. Alhamdulillah sih nih. Mana ya? Greeting Ramadan. Greeting Ramadan. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa buat semua teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga puasanya lancar, berkah. Semoga sampai bertemu di bulan kemenangan, di bulan syawal. Kita semua bisa senang berkumpul bareng keluarga, terus juga bisa punya baju baru juga ya. Amin. Baju baru gak penting, yang penting iman kita yang selalu jadi yang terbaik. Jajalah, gak tau sih gue ngomong apa ya. Terima kasih. Terima kasih.